Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share ke teman-teman semua tips memilih produk Shopee Affiliate untuk dipromosikan. Jadi sebelum kalian mempromosikan produk, kalian harus pilih beberapa kriteria terlebih dahulu sebelum dipromosikan supaya banyak yang klik dan konversi tiap hari. Nah buat teman-teman yang pengen tahu tipsnya, langsung aja simak video berikut ini. Untuk tips yang pertama, kalian harus cari tokonya itu wajib Starseller, Starseller Plus, atau Shopee Mall. Nah contohnya ya, contohnya itu kalian harus cari tokonya yang Starseller. Nah kita akan contoh ini ya, ini tokonya udah ada tulisan ya Star, berarti ini tokonya udah Starseller. Jadi kalian bisa posting produk ini. Jadi kalau misalkan kalian tuh posting produk, tapi tokonya itu belum Starseller, atau Starseller Plus, atau Shopee Mall, itu kalian nggak dapet komisi teman-teman. Jadi yang paling penting kalian harus memilih toko yang sudah Starseller, Starseller Plus, dan Shopee Mall. Ini contoh untuk Starseller ya tadi. Nah terus yang kedua, yang Starseller Plus yang kayak gimana sih? Nih yang kayak gini teman-teman, Star Plus. Jadi toko ini tuh udah Starseller Plus. Kalian boleh share juga foto-foto produk dari toko ini. Nah ini untuk contoh yang kedua, kalau nama tokonya itu udah Starseller Plus. Terus contoh kalau misalkan Shopee Mall kayak gimana nih? Gini nih, kalau Shopee Mall, disininya juga udah tulisan Shopee Mall. Berarti toko tersebut emang udah boleh kita share link ya, karena toko ini udah masuk ke Shopee Mall. Yang penting, kita itu memenuhi syarat kalau toko itu tuh udah Starseller, Starseller Plus, dan Shopee Mall. Karena aku ingetin lagi sekali lagi, kalau misalkan kita share link, tapi tokonya itu belum Starseller, atau Starseller Plus, atau Shopee Mall, itu kita gak dapet komisi. Atau walaupun banyak yang konversi ke toko tersebut, kalau kita share linknya belum Starseller, itu kita tetep gak dapet, teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati ya, jadi kalian tuh harus memperhatikan syarat-syaratnya gitu. Dan kemudian yang kedua, yang kedua itu kalian harus menyesuaikan keinginan penonton gitu. Jadi kalau misalkan saran dari aku, aku biasanya nih kalau misalkan cari review-review, itu di racun Shopee, jadi itu banyak teman-teman yang memang bergabung dengan racun Shopee. Dan biasanya tuh aku kayak, apa namanya, kayak pilih-pilih gitu loh referensi-referensi, yang biasanya banyak diminati oleh orang-orang, kayak gitu teman-teman. Contoh misalnya nih, kayak gini nih, sepre-sepre kayak gini, ini kan biasanya banyak, lumayan banyak diminati ya, walau lah oleh kalangan, ribu rumah tangga, pelajar, dan lain-lain. Nah ini juga bisa kalian jadiin referensi. Atau nih misalkan, kayak celana-celana kayak gini, atau misalkan baju-baju. Biasanya kan kalau remaja-remaja nih, yang sering scroll Instagram gitu, biasanya mereka kayak cari barang-barang unik, atau misalkan barang-barang uniknya di sini, mungkin mereka cari kayak case HP lucu, atau misalkan dompet, dan lain-lain. Nah ini tuh bisa kalian jadiin referensi juga gitu loh, untuk penonton kalian, kayak gitu. Terus selain itu, contoh nih misalkan sendal, sendal yang memang lagi viral gitu, atau sendal yang banyak banget direview orang, atau diminati biasanya, itu tuh bisa dijadikan referensi juga, karena pastinya banyak banget yang nonton teman-teman. Selain itu juga, kalian sih bisa cari referensi lain, selain racun Shopee, itu kalian bisa cari di kolom search, itu kan pasti banyak banget nih, misalnya nih racun manja, atau apa gitu. Nah ini tuh kalian bisa nyari barang-barang, yang memang sekiranya menurut kalian, tuh banyak diminati oleh orang-orang, kayak gitu. Jadi sih sebenarnya, kalau misalkan untuk mencari referensi, itu bebas ya, itu tergantung kemauan kita, misalnya kita mau share-nya produk apa nih, produk rumah tangga, atau misalkan produk outfit-outfit, dan lain-lain. Dan pokoknya tuh dipastiin, banyak banget, apa namanya, ya nge-share-nge-share, produk-produk gitu loh, jadi kalian bisa cari referensi di mana aja, di Instagram, asal berhubungan dengan, apa namanya, dengan barang-barang, kayak gitu. kalau misalkan kalian mau memilih, entah itu share produk ibu rumah tangga, atau misalkan, share outfit-outfit, kekinian, itu bebas ya. Tapi yang aku pastiin, ya kalau misalkan kalian share produk ibu rumah tangga, yang memang barang-barang unik, dan bermanfaat, itu pasti banyak peminatnya. Yang selanjutnya adalah, barang yang bakalan kita share, itu kita harus lihat dulu, reviewnya positif, maksudnya reviewnya itu bagus atau enggak gitu. Supaya barang, yang kita share, itu enggak ngerugiin, customer kita yang beli. Dan lagian, kalau misalkan customer kita belikan, dia juga pasti ngecek-ngecek dong, barangnya bagus nggak sih, reviewnya bagus nggak sih. Ya kalau penilaiannya jelek, ya mereka juga pasti bakalan menur lagi gitu loh, untuk beli. Jadinya dia nggak jadi konversi deh, ke link yang kita share gitu. Pertama, memang kalian harus banget nyari barang-barang itu, yang reviewnya itu bagus, yang reviewnya itu positif teman-teman. Nih contoh, contoh ya, ini misalkan ciput bandana, harganya itu Rp900.000 sampai Rp4.900.000. Nah disini reviewnya itu Rp4.800.000, oke lah ya penilaian Rp4.800.000, menurut aku memang udah bagus gitu loh. Terus kita lihat juga nih, dalemnya disini juga memang banyak yang bintang 5. Berarti kita pastiin kalau misalkan ini produk layak untuk kita share, karena memang pertama dari toko udah oke nih, terus dari penilaian juga udah oke, dari harga apalagi udah oke. Jadi, kita bisa ngerekomendasiin barang ini untuk kita share teman-teman. Contoh yang kedua, contoh yang kedua, ini dari Shopee Mall ya. Nah, penilaiannya kalian harus lihat, ini Rp4.700.000, dan menurut aku Rp4.700.000 juga udah lumayan oke. Dan kemudian, kita lihat dalamnya, disini juga penilaiannya juga udah mulai bagus-bagus ya. Dari bintang 5, kemudian reviewnya juga bagus, walaupun ini ada bintang 4, bintang 4, cuma kan positif lah ya, bisa untuk kita jadiin sebagai referensi untuk kita share, karena lumayan bagus juga penilaiannya, dan pastinya ini tuh udah Shopee Mall. Terus, contoh lain misal, aku mau share sendal nih, nah contoh harga sendal Rp100.000, jadi penilaiannya Rp4.800.000, ini udah oke banget teman-teman, udah star seller juga, bisa kita cek penilaiannya, walaupun ada bintang 3, tapi banyak banget yang bintang 5, jadi, udah dipastiin kalau misalkan ini, produknya juga rekomen untuk kita share. Pokoknya kita bener-bener harus pinter-pinter lah, pilih produk yang harganya murah, kualitasnya oke, dan penilaiannya juga oke pastinya. Kayak gitu sih, kalau misalkan aku memang, kalau mau share produk, itu dipastiin dulu dari penilaiannya, kemudian komentarnya juga oke-oke atau enggak, supaya kalau misalkan kita share produk, itu ketika ada orang yang mau klik link kita, itu dia udah lebih yakin gitu loh, karena dilihat dari penilaian, dan beberapa komentar yang bagus-bagus gitu loh. Nah, jadi itu penting banget ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, biasanya tuh aku kalau nyari produk unik, dan juga bermanfaat, itu aku tuh biasanya nyarinya di TikTok, karena di TikTok itu banyak banget gitu loh, kayak sumber-sumber barang-barang unik, barang-barang lucu, barang-barang bermanfaat, biasanya di TikTok tuh banyak. Nah, contoh aja nih ya, disini tuh banyak banget referensi-referensi, barang-barang unik, kayak misalkan nih, ini kayak buat cetakan kue apa itu ya, kayak kue gitu lah, cetakan-cetakan kue. Nah, biasanya nih, kalau misalkan dia lagi promosi Shopee Affiliate, di bawahnya itu suka ada klik link bio ini, misalkan bio nomor sekian. Kalau misalkan enggak ada nih, kalian bisa cari cetakan kuenya itu di Shopee. Tapi kan kalau misalkan enggak tahu juga nih, ini cetakan kue apa ya, kita enggak tahu. Kalian bisa cari referensi yang lain teman-teman, yang biasanya mereka itu nge-share link, biasanya ada di bio-nya, kayak gitu. Nah, ini juga teflon, teflon yang buat cetakan juga. Ini banyak banget ya teman-teman, untuk referensi-referensi. Ini tuh bisa dijadikan salah satu referensi kita, kalau misalkan mau share link, barang-barang unik gitu loh, karena kan biasanya orang tuh tertarik barang unik, bermanfaat juga, apalagi kalau misalkan harganya super murah ya. Nah, selain itu, kita akan cari ya referensi lain, karena di sini cuma ada video produknya doang, enggak ada linknya. Jadi, kita bisa cari ke tempat yang lain, atau ke TikTok yang lain nih, dari di sini nih, di TikTok Yox 3010. Nah, contohnya tuh, ini link Shopee di bio nomor 77. Nah, dia tuh kayak ngasih linknya, kita bisa lihat linknya doang, tapi jangan share linknya punya dia ya teman-teman, karena itu nantinya, berarti kita bukan nge-share link kita sendiri gitu loh. Jadi, yang penting, nanti kita tuh akan share link kita sendiri, jangan sampai share link punya orang gitu. sub indo by broth3rmax